Mantan pengajara Barada Eliezer, Deolipa Yumara, membeberkan bahwa Barada E diiming-imingi uang dolar oleh Verdi Sambo dan Putri Centrawati seusai menembak Brigadir Yosua Huta Barat. Uang tersebut diduga sebagai uang tutup mulut dan akan diberikan setelah semua skenario pembunuhan berhasil dijalankan. Dikutip dari Kompas.com, Deolipa Yumara menjelaskan bahwa rencana semula uang tutup mulut akan diberikan Verdi Sambo setelah kasus tewasnya Brigadir JSP3. Deolipa membenarkan bahwa Verdi Sambo memberikan iming-iming uang 1 miliar rupiah pada Barada E. Setelah insiden menembakkan, Barada E dipanggil Verdi Sambo dan istrinya dengan menunjukkan uang 1 miliar rupiah tersebut. Ia dipanggil bersama tersangka lain, yakni Bribka Riki Rizal dan juga Kuatma Ruf, Sopir Putri Centrawati. Ketiganya sama-sama diiming-imingi uang tutup mulut dalam bentuk dolar Amerika Serikat. Pemberian uang tutup mulut itu diakui Deolipa merupakan pengakuan Barada E pada dirinya. Menurutnya, pemberian uang tutup mulut sama seperti yang dilakukan Verdi Sambo pada Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK. Uang ini kemudian dikembalikan oleh LPSK. Diketahui Kapolri saat ini telah mengumumkan bahwa Irjen Verdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka atas kasus sewasnya Brigadir J. Irjen Verdi Sambo diduga telah menyuruh ajudannya melakukan penembakan serta membuat skenario seolah ada insiden tembak-menembak di rumah dinasnya. Selain Verdi Sambo, ada tiga tersangka lain yakni Barada E, Brigadir RR, dan juga KM yang merupakan Sopir Istri Verdi Sambo. Para tersangka ini dijerat pasal 340 subsider pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati. Ya, teman-teman. Tersesai panju nih, Pak. Satu miliar diiming-iming oleh Berdi Sambo dan Putri kepada si Barada E. Setelah bakuatur skenario pertama, udah mulai aman, panggil lah si Barada E, si Kuat, sama si RR. Ada tiga ya, Aguling. Gak tau saya, pokoknya ketemu, Pak, geng Sambo sama Putri itu kemudian menjanjikan uang satu miliar kepada Prichard, 500 juta kepada Kuat, dan 500 juta kepada Riki, RR. Dalam bentuk dolar. Lu padai ya, ini bahasa ketahui dulu ya. Lu padai ya, nanti gue kasih ya. Tapi nanti, ya aman dulu. Setelah lu kayak SP3 ini aman, gak bunyi-bunyi lagi suara-suara bunang, gak aman lah dijagain sama para gengster, per gengster, agenster. Jaga para gengster, udah aman. Yaudah, lu nanti gue kasih dolar. Sama kayak waktu si Ambo ngasih amplop ke LPSK, kira-kira begitu lah ya. Tapi kalau itu langsung dikasih. Tapi LPSK kan pinter. Coba kalau dikasih, belok semua LPSK tuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. selamat menikmati ya. Terima kasih.